Baik ya, kita mulai saja pembelajarannya. Gak apa-apa, saya ingin dulu ya. Jika masih ada yang belum bergabung, kalau misalnya yang bergabung, kita lanjutkan saja ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai jaringan timbuhan ya. Sekarang kita masuk ke dalam jaringan hewan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Lihat ya. Sekarang kita masuk ke dalam jaringan pada hewan. Nah, sini standar kompetensi yang harus dicapai yaitu memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan timbuhan dan hewan serta penerapannya dalam konteks saling lemas ya, saling berhubungan. Kemudian kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu mendeskripsikan struktur jaringan hewan vertebrata dan mengkaitkannya dengan fungsinya. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan itu? Nah, pada jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama beberapa jaringan berkelompok membentuk organ. Jadi, jaringan itu bagian dari sel. Sel itu apa? Unit terkecil bagi kehidupan. Kemudian, pengelompokan jaringan penyusun tubuh manusia atau hewan yaitu jaringan penyusun organ-organ tubuh hewan atau manusia dikelompokkan menjadi empat kelompok. Yaitu pada jaringan epithelium, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syarab. Nah, pengelompokan ini didasarkan pada bentuk sel penyusunnya. Pada jaringan epithelium, yang pertama yaitu tersusun sangat rapat satu dengan lain. Nah, kemudian lapisan sel selalu menghadap ke permukaan. Lapisan sel itu selalu menghadap ke permukaannya, jadi sejejar. Untuk lapisan jaringan epithelium, terdiri dari dua komponen, yang pertama lapisan sel dan lapisan bawah, yaitu membran basal, yang ini yang dimaksud dengan membran basal pada jaringan epithelium. Kemudian, tempat melekatnya lapisan sel di sini, yang di atasnya, disebut dengan apikal. Nah, apaskuler atau tanpa pembuluh darah. Kemudian, regenerasinya tinggi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan epithelium. Terdapat jaringan epithelium itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya. Yang pertama, epithel selapis, dan yang kedua, epithel berlapis. Nah, jaringan epithel diklasifikasikan, kemudian berdasarkan bentuk, bentuk sel yang menyusunnya. Kalau ini berdasarkan jumlah, yang pertama, dan yang kedua berdasarkan bentuk. Yang pertama, yaitu epithel pipi, berbentuk pipi. Kemudian epithel kubus, berbentuk kubus, dan epithel silindris, berbentuk silindris. Nah, untuk yang bagian A, yaitu pada epithelium pipi selapis. Disusun oleh selapis sel, ya. Ini selapis sel berbentuk pipi. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk pertukaran gas atau zat lainnya. Contohnya, yaitu pada epithel, pada alveolus, dan dinding pembuluh kapiler. Alveolus itu terdapat di mana? Baru? Baru, ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu epithelium kubus. Ya, kubus lapis. Nah, disusun oleh selapis sel berbentuk kubus. Biasanya terdapat pada saluran atau kelenjar. Nah, membentuk dinding saluran ginja. Nah, membungkus ovarium jadi epithelium. Jaringan epithelium kubus lapis itu terdapat pada dinding saluran ginjal dan membungkus ovarium. Kemudian selanjutnya epithelium silindris lapis. Jaringan epithelium disusun oleh lapis sel berbentuk silindris. Berbentuk silindris. Kemudian biasanya terdapat sel goblet yang telahnya sel-sel epithelnya. Sel goblet ini. Di mana terletaknya? Di lapisan pada dinding khusus. Selanjutnya yaitu pada epithelium batang berlapis semu. Disusun oleh selapis sel. Kemudian berbentuk batang. Namun seperti berlapis. Berbentuk batang dan berlapis-lapis. Misalnya seperti jaringan epithelium pada tumbuhan. Tapi ini bukan jaringan epithelium. Karena berbentuknya saja. Berbentuknya batang dan seperti berlapis-lapis. Kemudian kadang memiliki silia. Terutama yang menyusun sel atau penapasan. Silia itu apa? Alat apa? Silia dan flagelata itu apa sih bedanya? Waktu sudah dibajarkan mengenai lokariotik. Silia apa? Bulu cambuk atau bulu getar? Silia itu terdapat bulu-bulu cambuk ya. Apa bulu getar? Flagelata bulu cambuk atau bulu getar? Flagel yang ada ekornya? Bulu cambuk, Bu. Ya, bulu cambuk ya. Yang terbalik, kalau misalnya silia pada bulu getar ya. Dimana untuk flagelata itu terdapat pada sel hewan ya. Yang berbentuk seperti flagel. Nah, kemudian yang sini beda ya. Jaringan epithelium batang berlapis semu. Terdapat pada menyusun sel pernafasan. Ini ya pada trachea ya. Pada penyusun-penyusun pernafasan. Bermantuk sel. Berbentuk sel untuk apa? Sebagai sekresi atau absorpsi. Ada tahu sekresi itu apa sih? Bukan ekresi ya. Sekresi. Sekresi dan ekresi itu apa sih? Nah, kalau sekresi itu apa? Bukan ada ekresi, ada sekresi. Kalau di sini kan berfungsi sebagai sekresi atau absorpsi. Nah, sekresi sendiri itu apa? Ada ekresi, sekresi, defekasi ya. Nah, yang di sini untuk jaringan pada epithelium batang berlapis semu itu berfungsi sebagai sekresi atau absorpsi. Sekresi itu proses pengeluaran zat ya oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh ya. Yang dimaksud dengan kelenjar epiglotis ya. Yang ini, kalau di epithelium batang berlapis. Ya, kelenjar epiglotis terdapat pada batang menggorokan ya. Selanjutnya yaitu pada jaringan epithelium berlapis ya. Di sini, pada jaringan epithelium pipi berlapis berbentuk pipi ya. Selnya yang menyusun terdiri dari beberapa lapis sel. Nah, kemudian berbentuk pipi ya. Befungsi itu apa? Itu sebagai pelindung ya. Pelindung itu letaknya di mana? Di kulit, di mood, di esopagus ya. Untuk jaringan epithelium. Kemudian epithelium kubus berlapis tersusun dari dua lapis sel atau lebih ya berbentuk kubus. Nah, selanjutnya epithelium silindris berlapis yaitu permukaan sel berbentuk silindris ya. Berbentuk silindris. Namun sel di bawahnya berbentuk berlapis. Nah, selanjutnya yaitu epithelium transisional. Merupakan epithelium berlapis yang berbentuknya sel dapat berubah-rubah. Jadi, dapat bertransisi ya. Jadi, dapat berubah-rubah. Nah, di mana letaknya membungkus kantung urin sebelah dalam? Ya, membentuk di daerah sekitar kantung urin ya, sebelah dalam. Dekat dengan ginjang. Berbentuk apa? Berlapis ya, bentuknya dapat berubah-rubah. Membentuk kantung urin sebelah dalam ya. Kantung urin itu dekat dengan ginjang. Kemudian selanjutnya yaitu pada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh. Nah, jaringan ikat ini terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel jaringan ikat dan matriks ekstraselulat atau serabut dan substansi dasar. Fungsinya untuk apa jaringan ikat ini? Untuk mengikat satu organ dengan organ yang lain. Jadi, untuk saling berikatan. Kemudian, untuk menopang organ tubuh dan memberikan perlindungan organ tubuh. Contohnya yaitu pada adipose sel, kolagen fiber, kapilari, kemudian elastin fiber, fibroblast. Kemudian nomor enam ini, lihat yang pangka di sini. Nah, kemudian nomor enam itu limfosit. Pada limfosit. Nah, kemudian tujuh makropag. Kemudian ini makropag. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu mast cell. Mast cell ya, dan yang ke-9 yaitu nervus. Nervus itu hidung ya, pada hidung. Nah, kemudian neutropil. Neutropil itu neuron ya, neuron pada otak atau sel syarab. Kemudian plasma cell. Dan red blood cell. Nah, ini pada jaringan ikat yang memberi perlindungan organ tubuh, menupang organ tubuh, dan mengikat satu organ dengan organ yang lainnya. Baik dengan organ hidung, mata, syarab, seperti itu. Jadi saling berikatan, saling menyatu. Paham ya maksudnya? Paham bu. Naptosnya? Selanjutnya. Eh, selanjutnya. Selanjutnya. Duh, Tuhan. Ya, ini jadi untuk jaringan ikat. Intinya untuk mengikat satu organ dengan satu organ lain. Memangpang organ tubuh, memberi perlindungan organ tubuh. Selanjutnya yaitu ada reuning ya. Kalau misalnya jamnya sudah habis, berarti waktunya sudah habis, berarti jumnya mati sendiri ya. Nanti kita lanjutkan ya untuk hari Kamis. Ada tugas gak bu nanti? Tugasnya hari Kamis ya. Kalian selesai baru tugas di kamis. Nah, kita 26 slide ya. Nanti kalau mati sendiri berarti waktunya sudah habis ya. Tadi sampai jaringan ikat dulu ya. Nah, sampai 15 aja dulu. Nah, kemudian selanjutnya komponen jaringan ikat ya yang terdiri dari matrik ekstra seluler. Yaitu komponen jaringan ikat yang berupa bukan sel. Ada dua bentuk matrik ekstra seluler. Yaitu pada substansi dasar, bersifat semi cair, disusun oleh asam, hyaluronat, atau protein, dan mukopolisakarida. Nah, kemudian selat. Selatnya yaitu dihasilkan oleh sel jaringan ikat. Berdasarkan bentuknya, ada tiga jenis penyusun jaringan ikat pada matrik ekstra seluler. Yang pertama, selat kolagen untuk apa? Untuk mengencangkan kulit. Untuk apa lagi? Coba. Kalian pernah kan memakai krim-krim ini untuk mengencarkan kulit kolagen, elastisian, dan retikuler. Nah, kolagen itu sendiri apa? Untuk apa sih fungsinya kolagen? Ayo, Masya. Kalau kolagen saya tahu itu, Bu, fungsinya untuk mencerahkan kulit. Ya. Jadi kayak di dalam, tapi. Ya, untuk mencerahkan kulit, kemudian serat, ya itu karena misalnya kita memakai hand body. Ya, katanya untuk kolagen ya, ada kolagen ya, untuk penuaan dini ya. Maksudnya, biar kita, kulit kita itu terjaga ya, terjaga dan lebih halus, melembabkan, dan kejadi promosi ya. Sebenarnya, ya untuk kolagen tersendiri, yaitu untuk mencegah penuaan dini. Ya, intinya. Nah, agar serat elastin itu, agar kulit kita itu menjadi elastis, lembab, gitu. Paham ya? Nah, kemudian serat retikuler. Nah, untuk seperti krim-krim tersebut, nanti apa yang nanti akan terserap oleh tubuh kita itu melalui jaringan. Jaringan-jaringan yang dimaksud dengan jaringan ikat ini, matriks ekstraseluler. Yang di dalamnya terdapat serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis jaringan ikat. Berdasarkan jenis serat dan sel penyusunnya, jaringan ikat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yaitu yang pertama, tulang. Kemudian, atau osteon. Yang dimaksud dengan osteon disusun oleh sel-sel tulangnya. Jadi, tulang itu disusun oleh sel tulang, matrik keras, dan serat kolagen. Jadi, untuk matrik keras itu untuk endapan kalsium di dalam tulang tersebut. Nah, berpungsi untuk melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh. Misalnya, ada yang bentuk tubuhnya tinggi, kemudian ada yang tulang tinggi, dan ada yang misalnya bentuk tulangnya itu penyakit tulang. Atau ya, tulang itu penyakit tulang gordosis, misalnya yang membungkuk ke depan, tulang belakang yang membungkuk ke depan. Nah, itu juga terkena penyakit. Begitu penosteoporosis. Pengeroposan tulang. Untuk jenis-jenis jaringan ikat pada tulang ini, untuk apa? Berpungsinya untuk melindungi organ tubuh. Tentu saja, pasti daging-daging kita terlindungi oleh tulang itu. Ya, tulang tersebut itu. Pada jaringan ikat. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya, yaitu pada tulang kartilago atau tulang lawan. Nah, tulang lawan ini terdiri dari sel-sel kondosid, yang dimatuh dengan lapuna dan kartilago sel. Kartilago sel yang ini, yang di luarnya. Kemudian lapuna itu yang lapisan dalam. Nah, kemudian sejumlah serat kolagen. Nah, jadi terdapat serat-serat kolagen yang berada di kartilago tulang lawan. Kemudian matriksnya keruh dan elastis. Nah, berfungsi untuk apa? Untuk menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Terdapat pada organ-organ tertentu. Misalnya, terdapat pada daun telinga, hidung. Kemudian tulang rusuk, kemudian tulang kepala ya. Biasanya itu tulang kepala juga. Kalau misalnya bayi itu suka ada umbun-ubun ya. Yang dipegang itu gemoy gitu ya. Nah, itu juga tulang-tulang bayi tersebut masih lawan ya. Karena tersusun sel-sel kondosid. Kemudian sejumlah serat kolagen dan matriks keruh dan masih elastis gitu ya. Kepalanya itu masih lentur gitu ya. Nah, terdapat pada mana? Selain pada kepala bayi, tentunya terdapat pada daun telinga ya. Tulang rawan seperti lo gitu, terdapat daun telinga. Kemudian hidung ya. Elastis kan ya bentuknya. Kemudian tulang rusuk ya bagian belakang. Nah, selanjutnya yaitu nomor 17. Nah, selanjutnya yaitu pada jaringan ikat padat. Nah, disusun oleh sel-sel fibroblast. Ini sel yang dimaksud dengan sel fibroblast. Nah, kemudian komponen matriksnya berupa serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Nah, jadi sel-selnya itu teratur ya. Kemudian contohnya apa? Tendon atau penghubung otot dengan tulang, tendon. Nah, penghubung otot dengan tulang. Biasanya itu terdapat di tulang ini nih. Apa namanya itu? Belikat. Nah, kemudian ligamen. Penghubung tulang dengan tulang. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jaringan ikat longgar. Nah, dicirikan dengan susunan selatnya yang longgar atau tidak rapat. Nah, kemudian selat penyusunnya adalah kolagen. Nah, komponen sel penyusun selat adalah sel fibroblast. Fibroblast itu apa sih sel fibroblast? Sel fibroblast pada jaringan ikat. Fibroblast itu kayak sistemnya menyatukan gitu ya. Menyatukan antara kamu dan aku gitu ya. Sel fibroblast itu adalah sel yang menyusun, menyatukan atau menyusun sel serat. Iya. Nah, benar. Nah, fibroblast sendiri untuk menyusun atau menyatukan sel serat tersebut ya. Dan susunnya apa? Susunnya itu longgar dan tidak rapat. Nah, di dalam fibroblast juga itu terdapat proses penyembuhan luka pada tahap pengeringan. Jadi, kalian nih misalnya jatuh dari sepeda. Misalnya ada yang jatuh dari sepeda adiknya ya. Kemudian, itu kan tunggu sampai kering ya. Nah, di dalam... Kenapa sih bisa jadi mengering gitu? Kenapa? Karena terdapat sel fibroblast tersebut. Kenapa kalau itu menjadi kering? Nah, karena di dalam sel fibroblast, dalam prosesnya itu untuk penyembuhan luka ya pada tahap proliferasi yang terbagi atas beberapa rangkaian ya. Yaitu pada jaringan epitelasi dan fibroblastia ya. Kemudian kontraksi. Karena kenapa jadi untuk luka-luka di hati? Eh, bukan. Bukan luka di hati. Luka-luka di tangan seperti itu ya. Jadi cepat mengering. Kenapa cepat mengering? Padahal kita nggak diobatin nggak apa? Kering sendiri. Karena terdapat itu tadi jaringan ikat longgar ya oleh komponen sel penyusun serat yang dinamakan sel fibroblast itu. Ya, karena di dalam sel fibroblast ini berperan dalam proses penyembuhan luka pada apa? Pada tahap proliferasi. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Untuk menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari jaringan atau organ lain. Jadi misalnya ketika kita luka, lukanya itu di mana? Di hati gitu ya. Jadi ke seluruh tubuh. Nggak ya. Kita luka di tangan. Tapi kita luka di tangan, sakitnya ke seluruh tubuh. Ya. Paham nggak? Pernah kan kalian misalnya luka di tangan tapi nyericet gitu. Bukan di tangan. Eh, sih terasa di semuanya. Iya, Bu. Kekit, Bu. Kalau luka di hati gimana? Aduh. Mungkin di hati, Bu, udah biasa, Bu. Luka di hati, Bu. Bukan menyebar lagi ke seluruh tubuh, bahkan ke seluruh organ jantung dan hati. Iya, Bu. Ke jantung, Bu. Bapak bohong, Bu. Beneran itu, Bu. Kesimuninya saya, Bu. Katanya, kan otak itu kan mengendalikan tubuh kita, kan, Bu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita tertusuk, apa gitu kan? Kita merasakan sakit di bagian, misalnya contohnya tangan. Kayak abis terkini.